Intro Kita bahas yang nomor 15 Bagaimana kalau tanah yang kita beli dilalui tegangan tinggi? Maka, kalau dilalui tegangan tinggi dapat dikatakan menjadi perhatian yang luar biasa Berarti apa? Itu sesuatu tanah yang sebenarnya dihindari Tetapi kalau kawasannya luas, ya nggak apa-apa Itu saja menjadi di bawahnya menjadi taman, menjadi pasum-pasus Setelah itu jadi jalan kiri-kanan Saya lihat juga ada beberapa perumahan yang dilalui tegangan tinggi Tetapi cukup bagus Tetapi mau tidak mau yang dekat tegangan tinggi itu yang dibuang Pasti tidak pernah ada orang yang mau Kalau mau, karena terpaksa Kenapa? Kalau mau, kamu beli rumah di balamnya, tapi kalau kamu terus di test pen gini Tau-tau hidup Berarti kan, nggak mau Bayang, paling-paling malah dikasi lampu Langsung hidup Gosong, berarti apa? Yang dilalui tegangan tinggi itu sesuatu yang dihindari Tetapi dihindari Artinya yang dilalui tegangan tinggi itu yang kalau kita beli harus dipertimbangan jangan mau itu menjadi nilai ya, dinilai Tetapi sebetulnya pernah kemarin saya ditawari di temanggung hampir sepertiganya Kurang lebih 20 persennya lah dilalui tegangan tinggi Maka pernah dilalui tegangan tinggi Saya nawarnya ya oke Maka tak kurangi dari tegangan yang tinggi Tetapi itu menjadi milik kita Mau nggak? Tetapi pas tegangan tinggi tak buat fasum-fasos saja Untuk tamanya penghijauannya Jadi fasum-fasosnya dialihkan ke situ semua Karena mau tidak mau namanya perumahan Tetapkan ada fasum-fasosnya Bila itu fasum-fasos Minimal berapa? 70-30 Hah? 70-30 Itu kan rumah-rumah Ya 70-30 Ya kekecilan Ya minimal kan standar perizinan Itu berapa? 40 40 60 Berarti kan minimal 40 persen itu harus jadi fasum Karena perizinan standar adalah 40 persen Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya